Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran saat ini berjudul Bejana Hancur. Saudara-saudara, kita harus merenungkan bahwa di jagad raya ini tidak ada dua orang yang sama persis, apalagi tiga, apalagi empat. Setiap individu memiliki keberadaan yang benar-benar unik dan sangat istimewa, karena kita tidak ada duanya. Kalau hal ini kita mengerti dan kita benar-benar menghayatinya, ini dapat membangkitkan kegaguman kita terhadap tangan sangkalik yang hebat. Jadi tidak mungkin tidak ada Tuhan di dalam kebijaksanaannya dan kemampuannya membuat variasi dan keberadaan masing-masing individu itu menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Maka dengan memahami hal ini, kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain, sebab setiap kita tidak ada bandingannya. Orang yang berusaha membandingkan dirinya dengan orang lain adalah orang yang tidak mengerti dan tidak menerima kebesaran serta keagungan Allah yang menciptakan setiap kita dengan keunikan dan keistimewaan masing-masing. Maka dari itu, bapak ibu dan saudara-saudara, perhatikanlah bagaimana orang berusaha untuk selalu memakai barang yang up to date. Yang dasarnya adalah ingin menjadi seseorang yang lebih dari orang lain. Tentu agar bisa dirinya membanggakan diri. Padahal tanpa sesuatu yang bersifat materi tersebut, keadaan orang tersebut sudah unik. Di situ, dia memuat rancangan Allah yang harus dipenuhi. Jadi, bukan hanya mereka yang memiliki kelebihan harus memikirkan hal ini. Tetapi siapapun kita dengan keadaan unik dan istimewa itu harus menyadari bahwa kita memikul tanggung jawab yang harus kita penuhi. Jadi, kalau bapak ibu dan saya mengerti bahwa masing-masing kita ini istimewa, unik, maka kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menjadi sombong atau merendahkan atau menghina orang lain. Sebab Tuhan memberikan kepada kita masing-masing porsi yang benar-benar sempurna menurut pertimbangan dan kebijaksanaan Tuhan. Karena masing-masing kita memiliki keadaan yang unik. Kita harus membawa keadaan diri kita kepada Tuhan untuk memperkarakan dengan manusia model ini, Apa yang kau kehendaki harus kulakukan, Tuhan? Dengan keadaan seperti ini, sebenarnya apa rancanganmu di dalam hidupku? Memang pada umumnya dalam kehidupan ini manusia itu adalah makhluk yang ada dalam proses meniru. Dari generasi ke generasi, proses ini berlangsung secara otomatis. Pola pikir dan gaya hidup seseorang pada umumnya meniru apa yang dilakukan orang sebelumnya. Apa yang dia lihat dari lingkungannya? Dan ini yang disebut cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang. 1 Petrus 1.18 ayat 19 mengatakan demikian. Tetapi ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, kita harus keluar dari cara hidup yang sia-sia itu. Yang tidak sesuai dengan rancangan dan gendak Allah. Bapak, ibu, dan saya harus membawa diri kepada Tuhan dan membawa hidup kita dan memperkarakan apa yang Tuhan gendaki di dalam hidup kita. Dengan keadaan kita seperti ini. Karena kita telah terbawa oleh proses meniru. Yang terjadi adalah bahwa orang membangun gambar diri yang salah. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Kita dilahirkan dengan keadaan orisinil. Asli. Tidak ada duanya. Jadi, kita tidak boleh mati dalam keadaan imitasi. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah atau keliru. Banyak dosa yang telah kita lakukan. Banyak tindakan yang benar-benar keliru telah kita ambil. Kita sudah menjadi manusia tidak seperti yang Allah gendaki. Kita sudah rusak. Tetapi berbahagialah orang yang menyadari keadaannya yang rusak itu. Dan memberi diri dibentuk kembali. Karena sang penjungan bisa mengubah kita. Dia masih bisa memberi kesempatan tanah liat yang hancur. Berubah menjadi becana yang indah. Oleh sebab itu, kita tidak memiliki pilihan lain. Kita harus menjadikan Tuhan dan kerajaannya. Sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Hari ini kalau kita berkeadaan seperti ini. Maka, pertama. Kita menerima seluruh rangkaian yang ditetapkan Tuhan. Yang merupakan hak prerogatif. Yang kedua. Kita menerima semua keadaan yang disebabkan oleh keputusan atau pilihan yang salah. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Oleh kesabarannya. Ia menuntun kehidupan kita. Sehingga kita sampai ada dalam keadaan yang seperti ini. Yang ketiga. Jangan menuntut apa yang bukan bagian kita. Jadi, saudara-saudara perlu diingat. Kita tidak bertanggung jawab kepada manusia apapun. Tetapi, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan sombong. Siapapun kita. Sehebat apapun kita. Itu tidak memberi nilai apapun di hadapan Tuhan. Yang memberi nilai adalah ketika kita mati dalam keadaan asli, orisinil. Sesuai rancangan Allah semula. Kita telah mulai sejauh. Jadi, kalau kita masih berkesempatan pulang, mari kita pulang. Mari kita mengisi hari hidup kita untuk diubah Tuhan. Jangan meratapi dan menyecali apa yang sudah terjadi ya. Tetapi syukuri walaupun keadaan itu buruk dan serahkan diri kita dalam tangan Tuhan untuk dibentuknya kembali. Inilah waktunya kita mengambil keputusan. Inilah waktunya kita menggoreskan sejarah baru di dalam kehidupan kita. Sejarah baru yang akan diteruskan di kekekalan. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kebenaran pada saat ini sudah diberitakan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.